Halo Crypto Traders & Investor, kembali bersama saya Niko di channel Cuan Crypto Hari ini saya akan bahas technical analysis dari 3 cryptocurrency Kalau crypto kalian ingin dibahas disini juga silahkan tulis di kolom komentar Yang pertama-tama kita mulai dari Bitcoin Bitcoin kemarin hampir breakout dan membuat all time high baru Pertanyaannya adalah, apakah Bitcoin akan breakout dan membuat all time high baru dalam waktu dekat? Secara garis besar, dari time frame manapun Bitcoin terlihat sangat-sangat bullish Tapi masalahnya, kita harus objektif dalam melihat sesuatu Bitcoin dalam time frame 4 jam membuat bearish divergence Kemungkinan Bitcoin akan retrace dulu atau koreksi sedikit sebelum breakout lebih jauh lagi Karena pada saat sebelumnya juga sama, Bitcoin pada saat ingin breakout all time high lalu Bitcoin juga ter-reject juga di all time high dan koreksi sedikit lalu breakout ke atas lebih tinggi Mungkin saja itu akan terjadi pada saat-saat ini Saya melihat Bitcoin sangat-sangat bullish Kita akan retrace koreksi untuk investor Area orange ini adalah area yang cukup bagus untuk menambah portfolio kita sedikit demi sedikit Selanjutnya kita bahas Ethereum Ethereum belakangan ini agak unik karena biasanya Ethereum pergerakannya menjadi acuan pergerakan Bitcoin Maksud saya sebagai leading indicator Karena biasanya saat Ethereum retest all time high, Bitcoin baru retest all time high Atau Ethereum breakout dari resistance, Bitcoin baru breakout mengikuti Cuma pada kali ini, Ethereum belum retest area all time high-nya kemarin di area 2000 dolar Kita zoom in ke time frame lebih kecil, 4 jam Ethereum di time frame 4 jam bergerak dalam channel bull flag Target dari bull flag sendiri sekitar 2070-an Tapi baiknya take profit di all time high sebelumnya Karena kemungkinan besar seperti Bitcoin Orang-orang yang sudah punya posisi duluan di area sini akan take profit di all time high Dan itu akan mempengaruhi harga menjadi turun Sebelumnya juga, Ethereum membuat inverse head and shoulders Ini neckline-nya, headline neck-nya, target-nya sendiri sampai di all time high atau 2000 dolar Ethereum juga masih sangat bagus, sangat-sangat bullish juga Dari time frame manapun dilihat Ethereum masih uptrend dan sangat bullish Untuk investor, peluang yang bagus untuk beli Ethereum di area 1690 dan juga di area 1450 Selanjutnya kita bahas XRP XRP pergerakannya agak lambat Bisa dibilang juga tertinggal dari coin-coin lain yang sudah mencapai all time high Tapi XRP ini masih berada di top 10 cryptocurrency berdasarkan market cap Yang artinya sangat banyak yang masih trading atau percaya pada XRP XRP saat ini berada sedikit di bawah resistance dan membuat higher low juga Secara teknikal kemungkinan lebih besar akan breakout dari resistance ini Tapi kita harus objektif juga karena XRP masih berada atau tertinggal di belakang daripada coin-coin lain Peluang yang bagus untuk membeli XRP di harga 40 cent sampai 35 cent Support terbesar XRP adalah di area 30 cent Di bawah 30 cent XRP akan masuk player market lagi Menurut saya saat Bitcoin koreksi ke area support sebelumnya Kemungkinan XRP juga akan koreksi ke area 36 cent Inilah kesempatan bagus untuk membeli XRP Jika tidak Bitcoin dari sini akan breakout lagi membuat all time high baru XRP kemungkinan besar akan break dari resistance Lalu mengejar ketak ke resistance sebelumnya di area 64 cent Sekian pembahasan singkat technical analysis dari saya Jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan kalian dapat info dari saya Saya pamit dulu salam Cuan kripto, cuan terus